Intro Polres Majalengka menggelar acara silaturahmi dan deklarasi damai yang diikuti oleh ratusan caleg DPRD Kota Majalengka. Dari 12 partai peserta pemilu di Kabupaten Majalengka hadir 556 caleg yang siap berkontestasi di pemilu legislatif 17 April 2019 mendatang. Pemilu serentak 2019 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak antara Pilpres dan Pilek. Masyarakat dihadapkan pada 5 jenis surat suara mulai dari Pilpres, Wapres, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Para calon atau partai tidak hanya berfokus pada memenangkan capres-cawapresnya saja, namun juga fokus dalam memenangkan legislatif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara baik pihak keamanan maupun seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan pemilu yang berdaulat. Dalam mewujudkan pemilu damai di Kabupaten Majalengka, Polres Majalengka akan mengerahkan sekitar 752 personil, disusul Kodim 0617 dengan 315 personil, dan Linmas dengan 8.250 personil, dengan penempatan 2 personil per TPS-nya. Menai bagaimana strategi mewujudkan pemilu yang aman damai di wilayah Majalengka ini. Peserta seluruhnya yaitu ketua partai politik di Majalengka dan 556 calon legislatif DPRD tingkat 2 Kabupaten Majalengka. Harapannya tentu seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu mewujudkan pemilu yang aman damai dan sejuk di wilayah kita. Silaturahmi dan deklarasi damai caleg DPRD Majalengka ini digelar di Geraha Sindangkasih Majalengka dan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi damai oleh para ketua parpol. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata. Salam Triberata.